Pada penerimaan siswa baru 2019, Pemprov Jatim berencana akan memberikan fasilitas SPP dan seragam gratis bagi seluruh siswa SMA dan SMK sejating. Upaya ini dilakukan dengan penganggaran yang disusun bersama pemerintah provinsi dan juga DPRD Jawa Timur. Juklak dan Jukni sedang disusun agar target seragam dan SPP gratis bisa terrealisasi mulai tahun ini. Di negerinya kita memberikan sesuai surat edaran gubernur kan ada besaran SPP, maka kita berikan bantuan SPP, diberikan kepada satuan pendidikan yang negeri, baik itu SMA maupun SMK yang negeri. Dan dengan diberikannya, dianggarkannya dana tersebut, maka sekolah memiliki dana yang memadai untuk bisa menyelenggarakan pendidikan. Ditambahkan dengan BOS, ditambahkan dengan dana tersebut, maka kita bisa menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan kualitas yang ada selama ini di masing-masing satuan pendidikan. Kapan harus dimulai? Ini momo sekarang ini lagi proses pembahasan pansus RPJMD. Kalau ini dituangkan di situ, menjadi kebijakan, tinggal setelah RPJMD, supaya ini bisa terakomodir di tahun nanggaran 2019, maka mau tidak mau, ini harus diajukan di PAK. PAK ada kesepakatan, ada keinginan, maju. Tidak seperti biasanya proses Juli, September. Ini begitu selesai. RPJMD-nya beliau, PAK dimulai, kita akan support. Itu dianggarkan di perubahan. RPJMD-nya beliau, kita akan support.